Ada yang kurang, kalau menurut pribadi saya, konsep ketuhanannya tidak masuk dalam diri saya, tidak masuk dalam akal saya. Kenapa kok seperti ini ya? Kok ambigu ya? Itu menurut pribadi saya, karena saya merasakan keanehan dan kejanggalan dalam konsep ketuhanan tersebut. Enggak masuk, saya pernah mengikuti Pak Bajak tiga kali untuk mendapatkan jawaban tersebut. Pak Bajak itu komunitas para biksu, tapi saya masih dibawanya biksu. Saya juga sudah bilang sama guru agama Buddha saya pada saat SMK nanti ketika saya lulus, saya mau jadi bikuni di tahbisnya sama Bante Sri Panyawaro. Itu cita-cita saya dulu, karena saya senang sekali mendengar ceramah-ceramahnya Bante Sri Panyawaro yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat itu. Terima kasih telah menonton! 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 esai tersebut dan kita kembali lagi pada saat SMP saya antara kelas 8 atau kelas 9 saya sebenarnya ingin memeluk agama Kristen karena yang satu hal yang saya tangkap adalah ketika kita masuk Kristen otomatis kita gak punya dosa pada saat itu saya berpikir seperti oh enak ya gak punya dosa yaudah dia masuk situ aja nanti kalau meninggal masuk surga nah seperti itu tapi alhasil ketika saya naik ke kelas 9 atau kelas 3 SMP saya diajak oleh teman saya atau tetangga saya sih sebenarnya untuk ke wihara, ke wihara di dekat rumah saya nah pada saat itu juga saya sudah mulai aktif ke wihara kepanitiaan saya ikut kegiatan-kegiatan yang ada di wihara saya mengikuti, gak pernah bolong, gak pernah bolong sama sekali dan saya selalu berkumpul disitu untuk membicarakan apa saja nih nanti acara yang mau dilakukan ketika Waisak, Asada, Magapuja dan lain sebagainya dan saya juga pernah menjadi ketua perayaan wihara saya pada saat itu namun namun saya selalu merasakan kegelisahan kegelisahan yang sangat luar biasa sekali pada waktu itu mau itu bahagia mau itu saya selalu diajak jalan-jalan sama keluarga saya saya berpartisipasi dalam tempat ibadah saya dulu saya selalu merasakan kegelisahan yang luar biasa dan seperti ada yang kurang apa ya kayak ada yang terlupakan apa ya tapi gak tahu jawabannya gak tahu nah ketika saya di sekolah pun saya dari kelas SD, SMP, SMK saya belajar agama Buddha kan berarti bertahun-tahun juga saya belajar agama Buddha tapi selalu merasa ada yang kurang kalau menurut pribadi saya konsep ketuhanannya tidak masuk dalam diri saya tidak masuk dalam akal saya kenapa kok seperti ini ya kok ambigu ya itu menurut pribadi saya karena saya merasakan keanehan dan kejanggalan dalam konsep ketuhanan tersebut gak masuk saya pernah mengikuti Pak Baja tiga kali untuk mendapatkan jawaban tersebut Pak Baja itu komunitas para biksu tapi saya masih dibawanya biksu ya saya masih dibawanya biksu tapi itu kesempatan yang luar biasa sekali untuk saya bisa mengikuti Pak Baja tersebut sampai selesai saya dibotakin dua kali saya dibotakin dua kali dan kenapa suatu kesempatan yang luar biasa karena saya sampai tuntas selama dua minggu itu saya sampai tuntas banyak sekali teman-teman yang lain itu tidak tuntas cuma sampai di tengah jalan tahu-tahu lepas jubah maksudnya balik lagi ke kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya begitu bukan komunitas atas silani lagi pada waktu itu namanya atas silani kalau laki-laki itu namanya sama nera pada saat itu mempelajari konsep ketuhanan yang pertama diajari yang kedua itu sila pancasila buddhist nah pancasila buddhist itu lima moral dalam kehidupan umat awam nah tapi ya itu perasaan itu balik lagi kegelisahan yang luar biasa seperti ada yang kurang ada yang janggal ada yang ngerasa aneh ya apa sih sebenarnya yang dilupakan ini sebenarnya apa sih kok udah ngikutin kayak gini kok masih seperti ini dan sebenarnya dan sebenarnya memang saya itu ketika SMK sudah memutuskan untuk ketika saya lulus mau ditahbis sama bantai Sri Panyawaro di Jawa Tengah untuk menjadi bikuni saya juga sudah bilang sama guru agama buddha saya pada saat SMK nanti ketika saya lulus saya mau jadi bikuni ditahbisnya sama bantai Sri Panyawaro itu cita-cita saya dulu karena saya senang sekali mendengar ceramah-ceramanya bantai Sri Panyawaro yang sangat yang menurut saya itu sangat luar biasa pada saat itu nah selanjutnya saya SMK nah ketika saya SMK sudah ada mulai bertanya-tanya nih sama teman saya sebenarnya Tuhan dalam agama buddha itu apa sih ada gak sih ada kok ada kok nih sebenarnya ada namanya Sang Yang Adi Buddha saya tanya ke teman saya yang satu lagi itu jawabannya tapi tidak memuaskan jawaban tersebut gitu loh jadi kenapa yang disembah itu ya seperti itu dan ya bagaimana seperti itu pokoknya masih banyak kebingungan-kebingungan sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang kebetulan beragama Islam sebenarnya Tuhan dalam agama Islam itu seperti apa sih dijelaskan semuanya dan saya juga dibelikan buku tiga buku sama seseorang tersebut yang pertama itu adalah buku tentang kompilasi cerita-cerita Rasulullah sebenarnya judulnya itu Rasulullah izinkan aku berjinah tapi di dalam buku tersebut itu banyak judul-judul selain itu jadi kompilasi cerita Nabi Muhammad itu saya menamatkan buku tersebut hanya beberapa jam beberapa jam saya sudah tamat cerita tersebut sedangkan buku yang kedua Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan yang kedua itu Muhammad Al-Fati saya tidak bisa menamatkan dalam beberapa jam karena itu adalah keajaiban hati kan konsep kolbu akal sama nafsu sama syahwat dan itu menurut saya adalah cukup berat cukup berat teman-teman saya tidak bisa menamatkan itu dalam beberapa jam bahkan satu minggu berbulan-bulan mungkin saya belum bisa menamatkan karena sebenarnya seperti ini teman-teman kalau kita kembali lagi yang cerita saya saya menamatkan cerita kompilasi itu memang berjam-jam tapi ketika saya belajar buku Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan Muhammad Al-Fati itu memerlukan waktu yang cukup lama jadi sebenarnya mengaji itu ya teman-teman atau yang biasa disebut mengkaji itu tidak bisa dikatakan lama tidak bisa juga dikatakan cepat tidak apa-apa tidak lama tidak apa-apa juga tidak apa-apa tidak lama tidak apa-apa cepat kalau menurut saya itu tidak bisa dikatakan seperti itu teman-teman karena menurut saya itu adalah sesuatu hal yang membuat pribadi seseorang bisa meremehkan agamanya tersebut karena ketika kita mempelajari sesuatu hal atau mengkaji sesuatu hal apalagi itu buku yang seperti Keajaiban Hati karya Imam Al-Ghazali dan buku Muhammad Al-Fati yang saya lupa pengarangnya siapa itu memerlukan waktu berbulan-bulan karena apa kita harus menafsirkan kembali buku tersebut kok bisa menceritakan tentang akal hati nafsu itu bisa berkaitan satu sama lain ketika salah satunya melemah semuanya juga bisa melemah juga karena itu kan harus menafsirkan harus kita cari konteksnya ini mengambil referensi dari mana bagaimana di dalam Al-Quran apakah ada di dalam hadis apakah ada karena setiap yang diturunkan dalam Al-Quran itu berbeda-beda peristiwanya berbeda-beda waktunya pun berbeda-beda mungkin untuk kaumnya pun berbeda-beda jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa mengaji itu gak apa-apa gak lama mengaji itu cepat juga gak apa-apa tidak bisa karena ketika kita cepat kita tidak bisa mengambil ilmunya gak bisa kita mengambil sesuatu yang ada di dalam buku tersebut tidak bisa menurut saya karena sesuatu hal tersebut harus benar-benar dikaji dengan benar dengan baik kita harus tahu referensinya dari mana sumbernya dari mana siapa pengarangnya kenapa bisa berbicara seperti ini mereka mengambil dari mana mengambil Al-Quran dari mana kita harus menafsirkan itu semua kita tidak bisa mengambil cuma-cuma seperti itu oh seperti ini nanti ketika kita cuma mengambil cuma-cuma kita ilmu yang kita dapatkan pun pastinya cuma-cuma enggak lengkap seperti itu dan selanjutnya ketika saya mempelajari buku tersebut akhirnya oh ya memang benar saya juga merasakan bahwa ketika bulan Ramadan ketika Idul Fitri maupun Idul Adha kegelisahan tersebut hilang dan saya selalu merasakan ketenangan yang luar biasa pada saat itu walaupun langit itu cerah panas tapi tidak panas melainkan adalah teduh Idul Fitri apalagi ketika malam lebaran tersebut ya kan selalu ada takbir nah takbir itu yang membuat ketenangan yang luar biasa pada saya Idul Adha pun Ramadan pun ketika Ramadan itu sudah mau hampir habis saya selalu merasakan pembedaan di hari-hari selainnya selain Ramadan Idul Fitri maupun Idul Adha banyak sekali pembeda-pembedanya dari yang tadinya gelisah menjadi ketenangan yang sangat luar biasa sampai akhirnya saya memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tahun 2018 di Yunghaji Jakbar dibantu sama Hawaryun dan setelah itu karena belum bisa mengeluarkan sertifikat akhirnya saya meminta untuk dibuatkan sertifikat pada 2019 tepatnya pada bulan Februari oleh Kohani Kristianto Kohani Kristianto saya meminta dibuatkan sertifikat untuk legalitas saya khususnya ketika ada pertentangan dari keluarga saya seperti itu nah selanjutnya ketika saya mempelajari buku keajaiban hati maupun buku Muhammad Al-Fati dari kelas 10 tidak kelas 11 saya harus menamatkan tersebut sampai kelas 12 SMK nah pada saat itu kisah yang menarik adalah salah satunya dalam keajaiban hati adalah ketika hati menjadi seorang ketika hati itu diibaratkan sebagai seorang raja dan akal tersebut diibaratkan sebagai seorang perdana menteri gak mungkin hati itu ketika bertanya kepada syahwat yang ibaratnya adalah sebuah budak nah otomatis hati tersebut harus berbicara atau meminta nasihat kepada perdana menteri atau akal nah dalam buku tersebut yang intinya yang sampai sekarang saya masih ingat adalah seperti itu contoh seperti itu analogi seperti itu nah untuk buku Muhammad Al-Fati itu sangat luar biasa sekali dalam buku tersebut diceritakan dari cicitnya eh tidak dari usmannya sampai ke cicit-cicitnya meneruskan semua perjuangannya dan itu sangat luar biasa sekali untuk saya pribadi dan buku tersebut juga masih terus dibaca sampai sekarang masih kalau iseng-iseng saya masih sering buka buku tersebut dan kebetulan karena saya kuliah di UIN Jakarta perbandingan agama nah buku keajaiban hati tersebut ada sedikit yang keluar Muhammad Al-Fati juga buku tersebut keluar juga dalam mata mata kuliah pada saat itu jadi saya ada sedikit yang sudah diambil atau paham paham ya walaupun sedikit bisa mengikuti pelajaran tersebut seperti itu sebenarnya yakin dengan Islam itu ketika kelas 11 kelas 11 itu sudah mulai meyakini dengan Islam bahwasannya Islam itu suatu agama yang luar biasa sekali luar biasa Tuhannya juga dijelaskan dalam Quran surah al-ikhlas kalau bahwa Tuhan tersebut adalah Esa tidak diperanakan itu menurut saya sesuatu hal yang wah luar biasa ternyata saya ketemu nih namanya Tuhan dan ketemu nih di jawaban jawaban yang saya cari selama ini kekurangan yang selama ini kerasa oleh saya kelupaan yang selama ini saya rasakan ketika saya di agama dulu ternyata terjawab di dalam Al-Quran tersebut bahwasannya Tuhan itu Esa bahwasannya Tuhan itu tidak diperanakan dan jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu Tuhan saya makanya dari situ saya mulai meyakini agama Islam dan meminta bantuan teman saya untuk bantu saya syahadat tolong cariin tempatnya pada saya ingin syahadat bulan Desember 2018 dan kebetulan saya ngomongnya itu kalau gak salah bulan Desember awal Desember saya awal awal Desember itu saya berbicara saya minta tolong dibantu syahadat di bulan Desember ini juga nah seperti itu selanjutnya ketika saya memeluk agama Islam saya diam-diam dulu sama keluarga saya tidak berbicara sama siapapun ketika saya sudah memeluk agama Islam saya juga dibelikan sajadah mukena kerudungan sama teman saya tersebut sampai akhirnya saya terus ngaji dan salah satu masjid ini ini tempat ngajinya saya sama teman saya pada waktu itu saya berbicara sama keluarga saya bahwa saya mau ke tempat ibadah mau ke baktian tapi ya kebaktian saya di masjid ini saya tidak berbohong karena saya bilangnya adalah kebaktian saya ingin ibadah ya betul saya disini ibadah saya disini sholat saya disini belajar ngaji belajar ikro pada waktu itu kebetulan sudah mendekati waktu kelulusan dan saya masih menutupi hal tersebut kan nah saya sudah mulai masih menutupi sih nah ketika perpisahan kelas 12 SMK saya sudah terbuka sama teman-teman saya bahwasannya saya sudah memeluk agama Islam dan ketika itu sholat maghrib di res area karena kita mau ke Jogja pada itu pada saat itu saya ikut sama ibu guru yang kebetulan beragama Islam juga saya bilang bu saya mau ikut sholat oh ya boleh Ernie seperti itu akhirnya saya ikut sholat saya ikut sholat ya sudah selesai saya dipertanyakan banyak sekali oleh teman-teman saya kok bisa masuk Islam kan mau jadi bikuni kok bisa sih emang ada apa dengan Islam emang Islam itu bagaimana kok bisa sih gitu masih banyak keanehan yang ada di dalam diri saya menurut teman-teman saya ya karena teman saya taunya Ernie sering ikut Pak Baja Ernie cita-citanya mau jadi bikuni loh mau ditahbis sama Bante Sri Panyawaro dan kebetulan dalam agama dia juga selalu kewihara kok bisa masuk Islam itu yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman saya dan pada saat itu sudah sampai di Jogja kita lagi di toko oleh-ole kebetulan lagi sholat juhur saya ikut juga sholat juhur dan ternyata guru agama yang dekat juga dengan saya melihat teman saya yang dekat sama saya juga melihat akhirnya diceritakanlah semuanya bahwasannya Ernie itu sudah masuk Islam nah ketika saya pulang saya pulang dari perpisahan saya sholat seperti biasa di rumah masih nyumput-nyumput muka nanya saya taruh di lemari saya mau tidur siang muka nanya langsung dibanting oleh kakek saya kenapa kok bisa masuk Islam kenapa kok dicuci ya otaknya ya seperti itu kok bisa ada yang cuci otaknya pokoknya semuanya dipanggilin semuanya keluarga saya disuruh kumpul untuk Ernie kenapa kan mau jadi bikuni kan sering ikut pabaja kenapa kok bisa masuk Islam pokoknya saya ditanya-tanya pokoknya dibilang saya dicuci otaknya seperti itu nah pada waktu itu juga guru agama saya juga chat saya lewat DM Instagram pada waktu itu karena kan kebetulan kita gak ada nomornya beliau juga tidak punya nomor saya akhirnya beliau chat saya di DM Instagram mengatakan bahwa saya tidak berbakti kepada kedua orang tua saya dan saya tidak boleh mengatakan bahwa orang orang tua saya atau keluarga saya itu kafir padahal kata kafir itu tidak seburuk yang mereka bayangkan kafir tersebut adalah dari kata kufar yang artinya tertutup hatinya masih tertutup terhalangi untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu maksud kata kafir yang saya sudah pelajari di buku atau referensi atau di Google pada waktu itu sebenarnya menurut guru saya kata kafir itu adalah kata yang sangat kasar dan kejam sekali ketika saya katakan kepada keluarga saya atau orang tua saya karena ya menurut guru saya ya tidak sepaham dengan saya menurut saya kata kafir itu ya tidak kasar yang tidak sekasar yang mereka pikir itu tidak kasar kata kafir itu berasal dari kata kufar yang berarti tertutup terhalangi untuk mendapatkan hidayah atau ilmu seperti itu selanjutnya dari keluarga juga sebelumnya ketika sudah ketahuan seperti itu sebelum perpisahan juga saya sudah berbicara kepada adik mama saya bahwasannya pengen memeluk agama Islam karena sudah yakin dan mantap untuk memeluk agama Islam terus ditanya juga kok kenapa kok bisa memeluk agama Islam seperti itu sampai akhirnya dan ternyata ketika saya merasa bahwasannya adik mama saya adalah sesuatu atau seseorang yang tepat untuk saya bicarakan ternyata ia tidak bisa menyimpan rahasia pada saat itu dan akhirnya itu bocor ke kakek saya ke kakak mama saya akhirnya ke mama saya saya dimusuhin sekeluarga akhirnya karena ketahuan untuk memeluk agama Islam ingin masuk agama Islam pada saat itu dan pada waktu itu kenapa saya bilang ingin memeluk agama Islam padahal saya sudah memeluk agama Islam karena biar supaya tidak ketahuan saja dulu responnya seperti apa ketika ingin memeluk agama Islam kalau kata kakek saya boleh pindah agama ke Kristen ke Islam jangan nah seperti itu kalau kata kakek saya tidak apa-apa pindah agama ke Kristen juga tidak apa-apa yang penting jangan ke Islam dan sebenarnya ketika saya saya kebetulan dekat dengan beberapa biksu atau yang sering kita sebut itu Bante ada beberapa Bante yang saya dekat sekali dengan mereka-mereka semua dan saya pernah bercerita juga kepada Bante Bante ketika saya sudah lulus SMK saya ingin ditahbiskan bantu saya ya untuk ditahbiskan oleh Bante Sri Panyawaro ah masa kamu jadi bikuni nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam nah seperti itu Bantainya ngomong dan Alhamdulillah itu menjadi doa dan menjadi hidayah untuk saya bisa memeluk agama Islam terus dari keluarga saya juga saya bilang sama adik mama saya dulu ketika saya masih SMK pengen jadi bikuni ah nanti juga ujung-ujungnya masuk Islam padahal saya pada saat itu masih belum menceritakan kalau saya ingin memeluk agama Islam nah setelah itu saya sudah mulai dibuatkan air oleh keluarga saya mintalah ke bio ke kelenteng untuk dibuatkan air supaya Ernie itu gak jadi masuk Islam biar Ernie itu lupa sama Islam akhirnya setiap pagi saya selalu diberikan air akwa dan itu baunya enak sekali bau menyan pada saat itu wangi sekali sampai akhirnya ketahuan dan oleh saya maksudnya ketahuan bau menyan karena kan kebetulan saya itu habis sholat subuh nah habis sholat subuh saya diberikan air kok kakek saya ini kok tumben-tumben kasih air di akwa botol biasanya juga gak pernah ngasih air di akwa botol minum-minum aja ambil-ambil aja di dapur seperti itu tapi kok tumben-tumben pagi-pagi dan ternyata pas saya cek gak tahu punya inisiatif aja untuk cek itu botol dan dibuka dan ternyata saya cium itu bau kemenyan sampai akhirnya kaget banget dong shock banget dong pada waktu itu lah kok bisa ya bau kemenyan ini kenapa udah langsung pikir oh iya kan waktu itu udah cerita kalau kebetulan ingin memeluk agama islam padahal sudah masuk islam pada saat itu dan akhirnya airnya saya buang airnya saya buang dan pada udah bener-bener ketahuan ketahuan banget deh saya masuk islam mukenanya saya ketahuan itu gara-gara saya sholat buha pada saat itu saya kan selalu mengunci pintu saya selalu bilang ke kakek saya saya kan anggilnya Ngkong ya Ngkong mau kerjain tugas dulu ya mau buka laptop dulu ya tapi tapi sebenarnya adalah saya sholat dulu sholat dulu dan kebetulan ternyata Ngkong saya ada di luar Ngkong saya mengintip di jendela akhirnya ketahuan deh saya lagi sholat duha akhirnya Ngkong saya lemes banget kakek saya lemes banget akhirnya tidur siang dibanting mukenanya dari situ saya dibilang dicuci otaknya akhirnya saya memutuskan untuk telepon Kohani telepon juga ke Cimelisa Ci ini di rumah udah ketahuan masuk Islam dibilang dicuci otaknya akhirnya saya keluar dari rumah diem-diem akhirnya saya dibawa sama Kohani itu ke pondok pesantren di Mahabatul Quran di Celengsi punyanya Ustadz Fuad sama Ustadz Zadalila pada waktu itu beliau mereka berdua juga sangat membantu saya untuk belajar agama Islam karena saya kan sudah belajar Ikro Ikro 3 jadi di pondok pesantren tinggal dilanjutin Ikro 4 terus Kohani juga sangat membantu saya pada saat itu dari finansialnya segala macamnya saya dilengkapi semuanya dari Ustadz dan Ustadzah juga Santriwatinya juga sangat membantu saya pada saat itu jadi saya enggak sendirian disitu saya dibantu sama teman-teman yang lain yang ada di pondok tersebut untuk belajar Ikro nya kalau Ustadzah nya enggak bisa ada halangan untuk mengajari jadi dibantu sama teman-teman Santriwatinya pada saat itu selanjutnya sampai sekarang pun saya masih terus terus belajar agama Islam dan kebetulan karena saya sudah punya suami saya dibantu oleh suami saya untuk mempelajari agama Islam sampai sekarang ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu pertanyaan yang luar biasa sekali mungkin sebagian orang juga bingung dengan pertanyaan saya Alhamdulillah saya punya suami yang dapat menjawab pertanyaan itu dengan lengkap dengan detail memberikan referensinya memberikan sumbernya memberikan ayat Al-Quran nya dan saya juga kebetulan mengambil jurusan perbandingan agama di UIN Jakarta dan itu kebetulan yang sangat menguras pikiran dan tenaga sekali ketika kita berpikir kok bisa gini ya dan ketika ada hal-hal yang membuat keganjalan atau aneh ketika saya pulang kuliah saya selalu menanyakan hal tersebut atau saya rekam ketika dosen tersebut berbicara nanti ketika pulang saya berikan kepada suami saya nah nanti suami saya di rumah tinggal menjelaskan oh ini seperti ini loh deh seperti ini loh deh nah alhamdulillah saya punya suami yang bisa membantu saya juga untuk saat ini membantu kuliah saya membantu pelajaran-pelajaran agama saya bahasa Arab saya dibantu sama suami saya sampai sekarang alhamdulillah doain biar doain biar beliau selalu sehat ya teman-teman biar selalu bisa terus ajarin saya bahkan bisa ajarin semuanya amin kalau untuk dengan keluarga untuk sekarang alhamdulillah baik alhamdulillah hari ini juga kita mau ke tempat keluarga saya yang kebetulan besok merayakan Imlek jadi saya dengan suami saya ingin bersilaturahmi ke sana untuk untuk berkunjung dan bertemu ngobrol sama keluarga semua karena kan disana kumpul-kumpul juga semua keluarga seperti dulu lagi bersendagurau lagi bercanda lagi ngobrol seru lagi jadi beberapa minggu atau beberapa bulan sekali karena kan saya juga kuliah suami saya juga kerja kadangkan waktunya juga sangat sempit sekali kadang saya kuliah juga pulang malam karena saya pulang pergi dari rumah ke kampus jadi mungkin bisa seminggu sekali atau beberapa bulan sekali saya mengunjungi keluarga saya tapi alhamdulillah baik-baik hubungannya jadi seperti ini ya teman-teman dulu ketika saya belum memeluk agama Islam pakaian saya sangat luar biasa sekali kemana-mana kelihatan bahkan paha maju daleman maksudnya ini daleman dada itu bisa kelihatan ya semaunya semaunya saya pakai baju ketika saya sudah memeluk agama Islam ketika wanita berpakaian sudah diatur dalam agama Islam bahwasannya wanita tersebut harus menutup auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki yang hanya terlihat boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan ketika saya dipondok pun saya kaget sekali teman-teman saya ketika dipondok itu mereka ada beberapa yang pakai cadaran atau nikop dan saya masih merasakan ya seperti itu gambaran-gambaran seperti itu walaupun ada satu atau dua yang memakai nikop saya masih aduh gimana ya jadi sampai akhirnya mulailah belajar di pondok tersebut di mahabatul Quran untuk diajarin juga caranya menutup aurat diajarin juga cara berpakaian yang baik dan benar dan kebetulan gamis-gamis-gamis juga itu diberikan sama hijab alilah sama ko felix diberikan gamis tiga gamis pada waktu itu alhamdulillah sekali karena kan kebetulan saya masih belum punya gamis pada saat itu dan sebenarnya banyak sekali yang ingin mengirimkan gamis karena keterbatasan kita di pondok ya jadi saya juga enggak bisa mengambilnya ko hani juga yang sangat super sibuk sekali akhirnya juga belum bisa mengantarkan gamis tersebut tapi alhamdulillah terima kasih pada waktu itu untuk orang-orang yang baik banget mau nganterin gamisnya mau kirimin gamisnya sampai sekarang masih ada alhamdulillah masih saya jaga untuk Ustadz Felik Umu Alila juga terima kasih banget waktu itu sudah diberikan gamisnya untuk saya dianterin dikirim pakai paket lewat ko hani pada waktu itu selanjutnya ketika saya sudah masuk Islam saya kaget dong sudah pasti kaget karena yang diajarkan di pondok itu kan menutup aurat pakai baju gamis maksudnya yang enggak ini juga sih maksudnya yang penting kan menutup aurat yang enggak boleh yang boleh tampak maksudnya yang boleh tampak kan hanya telapak tangan dan wajah saja dan untuk akhir-akhir ini saya kaget melihat teman-teman saya yang kebetulan juga beragama Islam ketika pasang story di WhatsApp atau Instagram memang kesehariannya pakai hijab tapi ketika pasang story story WhatsApp atau story Instagram kok lepas hijabnya ya kok bisa lepas hijabnya kan biasanya ngelihat itu pakai kerudungan pakai hijabnya kenapa enggak pakai hijab dan itu juga soal menjadi pertanyaan untuk saya ke suami saya kenapa kenapa ya kok bisa sih umat Islam itu seperti itu ya padahal kan umat Islam itu di agama Islam itu udah lengkap banget diajarin segala macamnya itu ada untuk kita tidur untuk kita masuk ke kamar mandi itu ada doanya juga itu salah satu doa kamar mandi yang bikin hati saya tersentuh untuk masuk Islam juga salah satu sebabnya juga itu karena doa masuk kamar mandi karena di agama saya yang terdahulu itu tidak ada sama sekali doa untuk masuk kamar mandi hanya di Islam saja yang saya tahu untuk masuk doa masuk ke kamar mandi terus doa makan juga diajarin karena dulu di agama saya yang di agama Buddha yang saya ketahui yang saya ketahui itu tidak ada doanya apa ya mau doanya mau bingung mau doa apa ya nah seperti itu banyak sih keanehan-keanehan yang saya lihat untuk zaman-zaman sekarang untuk umat Islam yang membuat keanehan dan kebingungan saya ketika saya pulang kuliah ataupun apa yang saya lihat saya selalu menceritakan semuanya kepada suami saya kok seperti ini aneh ya gak usah aneh belajarin aja terus belajarin aja terus ambil hikmahnya aja dan kalau bisa bisa jauh lebih baik lagi doain aja siapa tahu Allah kasih hidayah kan seperti itu nasihatnya seperti itu nah baik teman-teman selanjutnya kita sebagai umat Islam terutama muslimah seharusnya kita berbangga diri terhadap agama yang kita punya kita punya Allah kita dikenalkan oleh nabi-nabinya yang sangat luar biasa sekali kitab-kitabnya yang banyak menyajikan ilmu yang sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari sudah seharusnya kita juga menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dibantu sama nabi Muhammad dijelaskan kembali oleh nabi nabi Muhammad dan sudah seharusnya juga kan kita yang belum bisa menutup aurat kita bisa kembali untuk menutup aurat karena itu adalah sudah kewajiban sebagai seorang muslimah nah teman-teman dan agama Islam adalah menurut saya agama yang sangat luar biasa luar biasa sekali dan saya beruntung untuk mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah karena enggak semua enggak semua orang itu dikasih hidayah sama Allah jarang sekali enggak banyak yang Allah kasih hidayah ya walaupun ada ada yang Allah kasih hidayah tapi belum tentu semuanya Allah kasih hidayah cuma orang yang berpikir kadang orang yang sudah berpikir saja belum tentu Allah kasih hidayah nah untuk teman-teman yang sudah muslim dari sejak dari kecil atau sejak kecil sudah seharusnya kalian semua beruntung dengan agama kalian tidak usah membanggakan agama lain karena saya pernah mendengar bahwasannya teman saya yang beragama Islam membanggakan agama agama orang lain padahal seharusnya yang kita padahal seharusnya kita yang harus berbangga diri dengan agama kita sendiri padahal agama kita itu sudah menyajikan banyak ilmu menyajikan banyak kesempatan yang luar biasa sekali untuk kita untuk mengkaji untuk mempelajari semuanya yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis karena semuanya yang di dalam ayat tersebut atau kita tersebut sangat banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari dan teman-teman satu lagi ketika kita mempelajari segala sesuatu kita tidak bisa mengatakan bahwasannya itu enggak apa-apa enggak lama enggak apa-apa cepat enggak bisa teman-teman kita harus mempelajarinya itu dengan tuntas kita enggak bisa bilang tersebut lama cepat tidak bisa tapi kita itu harus mempelajarinya dengan tuntas karena karena kita kita selalu belajar kita selalu kita selalu belajar dalam kesehariannya kita pastinya kita belajar walaupun tanpa sadar kita itu punya guru teman-teman entah dari tutor youtube entah dari google itu adalah guru kita ustad kita sebenarnya ustad atau ustazah itu enggak identik dengan agama tapi arti yang aslinya adalah orang yang mau memberikan ilmunya ketika kita membutuhkan ilmu tersebut ketika kita ingin mencari ilmu tersebut dan mereka semua mau memberikan ilmunya kepada kita dengan ikhlas enggak mungkin kan ketika kita belajar ingin membuat bakso sama profesor yang sudah lulusan S3 pasti kita mencarinya sama tukang bakso yang mau mengajari kita itu adalah ustad kita guru kita tutor kita jadi ketika kita belajar itu harus sampai tuntas teman-teman enggak bisa kita bilang harus lama harus cepat tidak bisa karena kita kembali lagi tadi ketika saya mempelajari buku keajaiban hati Muhammad Al-Fati enggak bisa cuma sehari dua hari tapi harus sampai tuntas karena kita apa karena kita harus cari dulu referensinya dari mana orang penulis tersebut mengatakan seperti ini itu referensinya dari mana dari mana teman-teman seperti itu dan salah satu yang mengena kepada hati saya beberapa saat ini beberapa waktu lalu saya membaca buku sejenak menepi hari kebetulan itu buku dibelikan oleh suami saya buku tersebut karya Sohibul Ulum nama pengarangnya beliau mengatakan disitu bahwasannya kekayaan yang orang miliki itu bukan kaya harta atau benda tapi sebenarnya kaya yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa seberapa kaya Umar Umar bin Khotob kalah menjabat sebagai seorang pemimpin di kota Mekah apakah beliau menggunakan harta tersebut menggunakan kekuasaannya tersebut untuk berhura-hura atau foya-foya tidak teman-teman seberapa kaya Abu Bakar dan Usman bin Afan tapi ia tidak memuaskan keinginannya keinginan duniawinya tidak tidak mereka lakukan dan seberapa kaya Ali bin Abi Talib ia memiliki lisan yang lembut tutur kata yang bagus sehingga mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan katanya tersebut jadi sebenarnya teman-teman kesederhana itu bukan berarti kita miskin melainkan kesederhanaan kita dalam berpakaian kesederhanaan kita dalam memiliki kendaraan kesederhanaan kita memiliki tempat tinggal jadi kesederhanaan yang hakiki itu adalah kesederhanaan akan kaya akan jiwa teman-teman mungkin seperti itu baik teman-teman terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini untuk diri saya untuk bisa bercerita kepada kalian semua mohon maaf atas segala kesalahan atau ucapan yang tidak baik sesungguhnya hal-hal yang tidak baik itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Allah SWT terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati